Program Studi Teknik Informatika Universitas Tekom Semarang Teknik Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang penggunaan teknologi komputer secara optimal Untuk penanganan masalah transformasi data dan pengolahan data dengan proses logika yang sistematis dan benar Skill atau kompetensi yang didapat dari Program Studi Teknik Informatika ini adalah Pemrograman yang meliputi Pemrograman Web Pemrograman Berorientasi Objek Pemrograman Visual Pemrograman Mobile Dan Pekayasa Perangkat Luna Jaringan dan Database Yang Meliputi Komunikasi Data dan Jaringan Administrator Jaringan dan Database Query dan Database Server Wide Area Network dan Wireless Cloud Computing atau Komputasi Awan Keamanan Jaringan Dan Data Warehouse Desain Grafis dan Presentasi Multimedia Artificial Intelligence dan Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan Peluang Karir Software Developer berbasis Android, Web atau Visual Profesional Sistem Sistem Jaringan Profesional Sistem Jaringan meliputi Network Komputer, Network Administrator, Database Administrator, dan Data Analis Teknoprener Dalam Bidang Digital atau Startup Segera Daftar di Universitas Tekom Universitas Tekom Kuliahnya Menyenangkan Terima kasih untuk semuanya Untuk kehadiran pada sore kali ini Ini pada pertemuan sore ini ya Kita akan Membahas tentang Konsep Jadi konsep switching Jadi nanti disini mungkin agak sedikit teori Ini teorinya Minggu depan nanti untuk praktikumnya Oke, sebelumnya saya akan Membahas dulu Atau Ngecek dulu ya Yang kemarin yang sudah Mengumpulkan Atau mungkin mengumpulkan Hanya sekedar mengingatkannya Bahwa batas Pengumpulan UTS-nya Itu ya Itu nanti malam Jadi batas pengumpulan UTS-nya Adalah nanti malam Jam 2-3 ya Ini kalau saya cek Disini Untuk UTS-nya Yang sudah mengumpulkan Sampai dengan Hari ini Sampai dengan menit Sekarang ya Ini baru ada 5 Ya Dari total 23 Ya Jadi disini Saya berikan ada 23 Ini yang belum ada 18 Ya Jadi ini Tolong diusahakan Dikirimkan ya Untuk Hasil UTS-nya Karena Jangan sampai Komponen Komponen Salah satu komponen Dari nilai-nilai Yang ada disini Kosong Ya Jadi ini nanti Masih sampai Dengan jam 23 59 Berarti nanti Ya jam 12 Kurang Satu detik Bisa dikatakan Tapi kalau Misalkan lebih Bisa lebih Tidak apa-apa Nanti ada Keterangannya Terlambat Dikumpulkan Selesai Tapi terlambat Tidak apa-apa Terlambat Tidak apa-apa Asal Ngumpulkan Bagi saya Ngumpulkan Kalau ada Kendala Misalkan Bisa W.A. saya Dan kayak kemarin Ada yang Kendala Karena laptopnya Rusak Atau bagaimana Kemarin Itu W.A. saya Pak minta Untuk Penundaan Ngirim Jadi Ngirimnya Ditunda Oke Karena Ini juga Masih UTS Jadi UTS Saya proses nilainya Juga masih Agak lama Beda lah Kalau yang UAS Kalau UAS Mungkin saya Hanya Batas waktu Toleransi Paling cuma Hanya 2 minggu Kalau UAS Karena Harus segera Menyerahkan nilai Kalau UTS Kan masih lama Jadi makanya UTS ini Agak lunggar Jadi Tapi ya tetap Harus dikerjakan ya Kalau tidak ya Nanti Neman-eman Komponen Dari nilai Ini Ini kalau Pengen tahu Yang sudah Ngumpulkan siapa Mungkin nanti Kalau ada Yang belum Ngumpulkan Mau kontak Ya Kontak Saya minta Contohnya Contohnya Gimana Ini sudah ada Ini yang sudah ada Dindi Oktavian Dimas Setiawan Eko Subrianto Muhammad Sokip Rian Fab Prianto Ini Lima ini Yang sudah Ngumpulkan Yang lainnya Belum Dan ini Masih saya tunggu Nanti sampai Dengan jam Dua Tiga Lima Sembilan Karena batasnya Itu ya Saya hanya Sebenarnya mengingatkan Baca ini Oke ya Sekarang masuk ke Ini Di Materinya Materi Karya ini Materi kali ini Ini kita akan Bicara tentang Cucing 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 itu Apa sih Jadi nanti Ini Memang hari ini Nanti ini Sedikit teori Nanti praktikumnya Minggu depan Praktikumnya Untuk apa Cucingnya Nanti Minggu depan Jadi ini Konsepnya Baru konsepnya Jadi Yang namanya Konsep itu Berarti nanti Ini cuma Hanya Teori Tapi nanti Juga ada Di akhir Nanti ada Saya peragakan Tapi hanya Cara mendeteksi Saja Cara menghubungkan Menghubungkan Cucing Ya Jadi Basic Cucing Basic Cucing Ini bisa saya mulai Aja ya Ini Walaupun yang hadir Baru ada dua ya Disini Muhammad Latif Ansori Sama Yang satunya adalah Dandi Octavian Ya Oke Yang hadir Baru dua Tidak apa-apa ya Nanti ini juga Bisa diputar ulang Kalau Nanti yang Apa namanya Kalau misalkan Ada yang Tertunda Ya Jadi bisa Bisa diputar ulang Videonya Oke ya Jadi Disini ada Istilahnya Ada Tiga Tipe Yang ada Di dalam Basic Tipe Frame Dan Karakteristik Yang pertama Adalah Unicast Kemudian Broadcast Dan Multicast Jadi yang Unicast Disini Ini frame Dikirim ke Satu penerima Jadi ini Hanya Murni Ke Satu penerima Saja Langsung Direct Direct Dan Dia disini Multicast Ini MAC Address Penerima Ini di Inset Topel Frame Bagian Destination MAC Address Jadi yang Di input Yang Dideteksi Adalah MAC Address Jadi ketika Switch menerima Unicast Frame Switch akan Mengecek Mengecek Cam Atau MAC Address Ini Untuk Menentukan Port Dimana Destination Terhubung Lalu Lalu Dia akan Melakukan Forward Port Tersebut Jadi dia Akan Melakukan Yang Akan Dicek Adalah Dia Melakukan Ini Cek Distination Port Dengan Mengecek Switch MAC Address Stabilnya Jadi MAC Address Stabilnya Itu akan Dicek Dulu Dia Larinya Ke Port Yang Berapa Tentunya Ini Nanti Disini Dia Daitanya Dengan VLAN Kemudian Yang Kedua Ini Broadcast Broadcast Ini Dikirim Ke Semua Interface Pada Segmen Network Yang Sama Jadi MAC Address Distination Dicek Menjadi F Semua Jadi Ketika Switch Menerima Broadcast Frame Switch Akan Melakukan Cloding Ke Semua Port Broadcast Frame Ini Biasanya Digunakan Oleh Protokol ARP Dan DHCP Jadi Sama Seperti Ini Prosesnya Untuk ARP Dan DHCP Jadi Proses Prinsip DHCP Itu DHCP Memberikan IP Dynamic Host Control Protokol Sebetulnya Dia Bukan Membagikan IP Tapi Sebetulnya Dia Adalah Pada Saat Komputer Itu Connect Terhubung Atau Nyala Dia Akan Mengirimkan ARP Dan Dari Sisi Servernya Akan Menangkep ARP ARP Itulah Yang Meminta IP Ke DHCP Jadi Dia Dia Akan Bilang Eh DHCP MAC Address Sekian Tolong Aku Dikasih IP Maka Dari server Akan Mengembalikan Mengembalikan Pesannya Itu Dengan Membawa Sebuah IP Address Supaya IP Address Itu Tidak Nyasar Ke Komputer Yang Lain Dia Anjuannya Adalah MAC Address Oh Ini MAC Address Mac Address N Pakai Yang Ini Berarti Nanti IP Sekian Dia Pakai MAC Address Yang Ini Jadi Kemudian Yang Ketiga Adalah Multicase Multicase Ini Dikirim Hanya Ke Beberapa Penterima Saja Jadi Hanya Ke Beberapa Penterima Saja Tidak Semuanya Beda Dengan Broadcast Broadcast Semua Kalau Multicase Mungkin Dipilih Ini Hanya Member Multicase Group Yang Akan Memproses Frame Yang Lainnya Akan Mengabekan Frame Jadi Dia Hanya Fokus Hanya Dipilih Saja O Yang Komputer A Komputer B Komputer C Hanya Dipilih Saja Nah Gambarnya Ilustrasinya Seperti Ini Unicase 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 Ini Dikirim Hanya Ke Satu Saja Ke Satu Satu Target Sedangkan Kalau Yang Broadcast Disini Broadcast Dia akan Dikirim Kesemua Kesemua Target Kemudian Multicase Dia hanya Dikirim Ke Beberapa Saja Nah Kapan Kapan Pada Saat Kita Menggunakan Unicase Broadcast Dan Multicase Biasanya Kalau Kita Setting Kalau Mungkin Kalau Kita Yang Pernah Setting Apa Namanya Mikrotik Untuk Untuk Nat Untuk Setting Internet Itu Ada Settingan Unicase Unicase Ini Biasanya Dipakai Untuk Dari Nat Dari IP Dari Provider Dia akan Disetting Dengan Unicase Kemudian Kalau Yang Broadcast Disini Semua Ini Broadcast Yang Kalau Multicase Ini Biasanya Ini Nanti Masuk Ke Pilen Jadi Sudah Ditentukan Code Mana Saja Yang Yang Akan Menerima Frame Paket Jadi Ini Hanya Tertentu Saja Tidak Semuanya Hampir Mirip Dengan Broadcast Kalau Broadcast Semua Semua Yang Terhubung Dia akan Dikirim Jadi Tidak Semuanya Kemudian Ini Sebetulnya Ini Sama Broadcast Dan Colossian Domain Colossian Domain Itu Apa Colossian Domain Jadi Colossian Domain Ini Disini Adalah Network Atau Sub Network Dimana Device Yang Berbagai Medium Transmisi Yang Sama Dan Bisa Terjadi Tabrakan Jadi Tubukan Jadi Yang Namanya Tabrakan Data Itu Ya Bisa Misalkan Kita Tabrakan Data Sehingga Menyebabkan Datanya Rusak Atau Misalkan Kalau Alaman Web Ya Sehingga Alaman Web Tidak Muncul Dengan Sempurna Dan Ini Akan Secara Dengan Natural Akan Meningkatkan Sesuai Dengan Jumlah Device Jadi Jumlah Yang Connect Ke Dalam Satu Device Itu Semakin Banyak Kemungkinan Colossian Semakin Tinggi Juga Kemudian Broadcast Domain Broadcast Domain Disini Adalah Network Ataupun Subnetwork Dimana Device Menerima Broadcast Prime Dari Device Lain Jadi Broadcast Domain Dimana Dia Device Itu Menerima Dari Progress Prime Dari Device Lain Jadi Dia Menerima Dari Device Lain Ini Yang Bawah Ini Tidak Usah Karena Sama Dengan Yang Tadi Sama Dengan Ini Tadi Double Kemudian Seach Configurasi Mode Sebetulnya Disini Hampir Sama Dengan Kalau Kita Setting Apa Namanya Setting Router Jadi Disini Ada Beberapa Pilihan Atau Opsi Di Menunya Itu Nanti Jadi Disini Ada User X Kemudian Disini Nanti Ini Masuk Ke user Kategori User Disini Biasanya Ini Masih Ditandanya Seperti Ini Kemudian Begitu Masuk Ke Privilege Mode Ini Nanti Dia Masuk Tandanya Adalah Crash Ini Itu Masuk Tinggal Nanti Disini Kalau Global Configuration Berarti Tinggal Nanti Disini Configurasinya Apa Bisa Bisa Config If Bisa Config Filan Bisa Config Apa Jadi Tergantung Pilihannya Tapi Alurnya Seperti Ini Jadi User H Masuk Ke Filan Database Atau Masuk Ke Filan Database Kemudian Setelah Masuk Ke Global Configuration Global Configuration Disini Ada 6 Jadi Disini Masuk Ke Interface Kalau Ini Masuk Ke Fisiknya Interface Tergantung Nanti Disini Mau Pakai Fast Ethernet Digabyte Atau Filan Tapi Dari Sini Tidak Langsung Ke Interface Langsung Juga Bisa Dari Global Configuration Masuk Ke Filan Masuk Ke Filan Sementara Disini Global Configuration Juga Masuk Ke Console Dan Bty Dimana Disini Nanti Kalau Yang Console Dia Menggunakan Koneksi Yang DB 232 RS 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 232 Cable Console Dia Menggunakan Crossover Sambungannya Crossover Rollover Crossover Rollover Rollover Jadi disini Nanti Console Maksudnya Terminal Sementara Kalau yang Vty Disini Ini Dia Nanti Adalah Maksudnya Ke Telnet Nanti Mungkin Di pertemuan Besok Nanti Baru Kita Praktekan Telnet Disini Nanti Bisa Masuk Telnet Disini Pakai Telnet Telnet Atau SSA SSA Jadi Bisa Masuk Telnet Atau SSA Ini Dia Nanti Pakainya Vty Login Vty Ini Nanti Konsul Jadi Disini Ini Lebih ke Fisik Kalau yang Ini Ke Virtual Ke Perintah Perintah Dalam Tapi Disini Pun Juga Sama Ya Ada Beberapa Perintah Nanti Yang Perut Dikonfigurasi Dan Ini Semuanya Sama Ya Dengan Kita Mengkonfigurasi Router Masyid Konfigurasi Modulnya Adalah Disini Jadi Disini Ada Konfigurasi Modulnya Ada Disini Apa Namanya Interface Configuration Disini Modulnya Interface Configuration Disini Ada Mode Configive Biasanya Disini Nanti Kita Konfigur Terminal Perintahnya Kemudian Di dalam Configive Ini Bisa Apa Kita Bisa Mengkonfigurasi Interface Switch Baik Nanti Ethernet Pas Ethernet Gigabit Ataupun Pilennya Jadi Nanti Misalkan Urutannya Sebenarnya Misalkan Ini Mau Disetting Pilen Berapa Misalkan Pilen 1 Kemudian Nanti Dia Setting IP Tapi Kalau Kita Hanya Setting Ini Hanya Kita Hanya Memberi IP Hanya Misalkan Pilen 1 Pilen 1 Nanti Mana Yang Akan Kita Masukkan Kategori Pilen 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 IP Address Berapa Portnya Port Berapa Nanti Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Pilen 1 Kemudian Konfigurasi Pilen Seat Konfigurasi Pilen Disini Nanti Untuk Konfigurasi Pilen Kalau Yang Pilen Konfigurasi Seat Pilen Disini Ini Konfigurasi Subset Pilen Nanti Di Dalam Subset Pilen Nanti Apa Yang Bisa Kita Konfigurasi Disitu Kemudian Ada Lain Konfigurasi Lain Konfigurasi Ini Konfigurasi Lain Jadi Nanti Disini Konfigurasi Parameter Lain Terminalnya Ini Lebih Cenderung Untuk Memberi Apa Namanya H Akses Misalkan Lain Console Nanti Kita Memberi Akses Untuk Lain Console Lain Console Kemudian Ada Juga Nanti Untuk Konfigurasi Enable Kalau Kita Mau Masukkan Tentang Enable Nanti Ada Security Nya Keamanannya Kemudian Kalau Misalkan Masuk Lain Telnet Ini Pty Telnet SSH Virtualnya Nanti Connect Bisa Bisa Juga Nanti Lebih Cenderung Memberikan Security Config Land Kemudian Bridge Disini Ada Mode Bridge Tentunya Mode Bridge Itu Adalah Jembatan Menjembatani Dan Sebetulnya Bridge Ini Tidak Ada Yang Dikonfigurasi Kalau Mungkin Kita Pernah Main Switch Atau Mungkin Dari Apa Namanya Wifi Pernah Setting Access Point Pernah Setting Ada Setting Ada AP Access Point Kemudian Ada Mode Bridge Bridge Kemudian Ada Lagi Yang Satunya Modenya Apa Access Point Bridge Satunya Yang Yang Paling Sering Ini Access Point Bridge Repeater Sebagai Repeater Repeater Juga Ada Kalau Access Point Disini Access Point Bridge Disini Misalkan Ini Access Point Access Point Ini Dia Akan Dapat Satu IP Disini IP Maka Disini Nanti Dia Akan Disetting NUT Ada NUT 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 Sehingga Nanti Di Dalam Sini Nanti IP Nya Akan Bidah Lagi IP Nanti Ini Tidak Sama Ini Misalkan IP Provider Ini IP Yang Di Sedalam Sini Internal Ini Tidak Sama Dengan IP Yang Di Atasnya Ini Tidak Sama Dengan IP Yang IP 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 Yang Dari Provider Dia Akan Dikelaskan Sendiri Disini Access Point Tergantung Kita Mau Settingnya Berapa Tapi Kalau Disini Modelnya Bridge Maka Dia Nanti Kalau Ini Ada IP Disini Ke Dalamnya Nanti IP Nanti Akan Sama Dengan Ini Ini Akan Sama Dengan Ini Jadi Hanya Sebagai Meneruskan Saja Kayak Repeater Jadi IP Nya Sama Makanya Disini Disebutkan Misalnya 123 124 125 126 127 128 Dan Sama Cuma Hanya Bidanya Disini Ada Mode Bridge Nya Gini Yang Kita Bisa Membatasi Disini Dia Bisa Apa Namanya Mengontrol Mengontrol Trafik Trafiknya Dari Networknya Kemudian Dia Juga Bisa Mengollex Passprim Antara Dua Network Segmen Kemudian Bisa Juga Memaintain Memaintain Address Stabilnya Ini Bisa Juga Dengan Mode Bridge Seperti Ini Tapi Kalau mode Bridge Seperti Ini Ada Kelemahannya Juga Ada Kelemahannya Juga Kita Tidak Bisa Mengatur Untuk Semuanya Kemudian 802.3 Development Dengan Settingan Line Kondisi Yang Sekarang Itu Biasanya Seperti Ini Jadi Disini Ada Yang Menggunakan Switch Ada Yang Menggunakan Hub Jadi Disini Jadi Kalau Misalkan Disini Disini Ada Yang Menggunakan Switch Maka Disini Kita Bisa Atur Komputer A Disini Dan Komputer A Komputer B Disini Komputer C Ini Bisa Kita Atur Secara Independent Dengan Menggunakan Switch Dan Ini Bisa Kita Atur Dia Tidak Bisa Saling Berkomunikasi Juga Jadi ABC Ini Bisa Kita Atur Karena Disini Menggunakan Switch Tapi Beda Dengan Yang Ini Yang Yang Atasnya Ini Kalau Yang Atasnya Ini Ini Menjadi Satu Kesatuan Jadi Kalau Kita Atur Ini Satu Kesatuan Ini Kena Kena Efeknya Semua Karena Ini Disini Dia Menggunakan Hub Sementara Pengaturannya Disini Pengaturannya Disuit Disini Maka Yang Kena Adalah Disini Jadi Disini Adalah Group Sendiri Kalau Yang Ini Independent Satu 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 Bisa Kita Setting Oh Ini Misalkan Dapat Port 1 Ini Port 2 Port 3 Oh Yang B Tidak Boleh Connect Internet Port 80 Dimatikan Aja Bisa Oh Port 80 Nanti Yang A Ini Nanti Bisa Terhubung Ke Sini Ke Suite Komputer Sini Yang Ini Tidak Bisa Karena Ini Dia Masuk Kedalam Satu Suite Masing Masing Jadi Ini Bisa Diatur Masing Port Ini Bisa Diatur Kalau Yang Di Atas Ini Berupa Group Jadi Aturnya Cukup Satu Port Disini Dia Depannya Satu Port Ini Kena Semua Karena Ini Hub Biasa Jadi Misalkan Ini Disetting Ini Akses Internet Tidak Ada Tiga Tidak Tidak Bisa Akses Internet Semua Jadi Seperti Ini Bisa Diatur Seperti Itu Kemudian Function Device Layernya Kalau Kita Lihat Dari Seven Layernya Disini Ada Router Disini Routernya Disini Ada Router Kemudian Data link Disini Ada Bridge Ada Switch Terus Ada Disini Relay Kemudian Yang Fisical Nanti Disini Ada Hub Biasa Secara Fisical Fungsi Depes Kemudian Faktor Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Jaringan Tentunya Yang pertama Hal Lungkas Jaringan Karena Ada Kemacetan Kemudian Sistem Operasi Desktop Yang Memungkinkan Dia Melakukan Multitasking Jadi Ini Memungkinkan Transaksi Jaringan Ini Secara Bersama Kayak Kita Bisa Multitasking Kita Download Browsing Sama Nonton Youtube Itu Juga Akan Menyebabkan Mana Dulu Yang Akan Diprioritaskan Baik Windows Unique Maupun Mac Ataupun Sistem Operasi Yang Lain Kemudian Sistem Operasi Desktop Yang Mungkin Lebih Cepat Mungkin Dari Versinya Atau Mungkin Dari Bit 32 Bit Atau 64 Bit Ini Juga Dapat Mengakibatkan Atau Memulai Aktivitasi Jaringan Yang Lebih Cepat Juga Kemudian Meningkatnya Jumlah Aplikasi Klien Atau Server Yang Menggunakan Data Jaringan Secara Bersama Jadi Meningkatnya Jumlah Aplikasi Klien Aplikasi Klien Apa Meningkat Atau Server Jadi Kita Memang Tidak Bisa Membendung Aplikasi Aplikasi Yang Muncul Tapi Mau Tidak Mau Seperti Itu Apalagi Sekarang Semuanya Sudah Serba Online Maka Kebutuhan Akan Internet Sekarang Menjadi Utama Paket Data Sekarang Menjadi Utama Bahkan Kalau Misalkan Di rumah Ada Banyak Pengguna Daripada Menggunakan Paket Data Sendiri Biasanya Lebih Efektif Kalau Berlangganan Satu Koneksi Internet Jadi Itu Akan Lebih Efisien Jadi Ketergantungan Dengan Internet Sekarang Sudah Sudah Utama Kalau Dulu Mungkin Belum Terlalu Penting Bahkan Dulu Tugas Itu Dikirim Ke Email Itu Isilahnya Sesuatu Yang Sudah Wah Itu Kalau Misalkan Pamer Sama Sama Apa Namanya Teman Teman Atau Kamu Kalau Kuliah Gimana Aku Tugasnya Ngirimnya Lewat Email Atau Pakai Classroom Dulu Mungkin Kalau Menggunakan Ngumpulkan Tugas Ataupun Materi Membagian Materi Lewat Classroom Itu Sudah Sesuatu Yang Wah Jadi Mahasiswanya Wah Dosennya Kok Sudah Pakai Ini Tapi Sekarang Apa Itu Sudah Menjadi Sesuatu Yang Biasa Wah Ngirim Ngirim Data Pakai Apa Namanya Passroom Biasa Sudah Bukan Lagi Hal Yang Baru Karena Sekarang Modelnya Semuanya Sudah Menggunakan Online Semua Kemudian Ujian Ujiannya Sudah Multiple Choice Langsung Online Begitu Jawab Langsung Apa Namanya Jawabannya Langsung Nilainya Langsung Muncul Itu Juga Kalau Zaman Dulu Mungkin Masih Sesuatu Yang Apa Namanya Baru Sesuatu Yang Diren Tapi Kalau Sekarang Sudah Ini Juga Penyebabkan Penyebab Khas Kemacetan Jaringan Itu Karena Kebutuhan Internet Bandwidth Kebutuhan Bandwidth Kebutuhan Bandwidth Yang Tidak Bisa Meng-cover Ini Sekarang Itu File Transfer Ini Yang Paling Tinggi Mungkin Kalau Diamati Sekarang Itu Penggunaan Bandwidth Internet Lebih Banyak Dengan File Transfer Disini Bisa Juga Data Rupa Text Suara Ataupun Video Masuk Disini Semua Jadi Sudah Paling Tinggi Domain Mungkin Kalau Bisa Diukur Rantai-rantai Dalam Satu Hari Mungkin Anda Itu Connect Internet Itu Lebih Cenderung Connect Ke Youtube Kalau Zaman Dulu Tidak Zaman Dulu Mungkin Masih Sosial Media Ya Mungkin Masih Tapi Sekarang Itu Bahkan Informasi Berita Apa-apapun Sekarang Itu Lebih Youtube Coba Dari Sekarang Ini Anda Yang Sering Hadir Ini Sekarang Kira-kira Anda Disini Yang Masih Sering Nonton TV Berapa Masih Sering Nonton TV Berapa Paling Bisa Dihitung Maksudnya Frekuensinya Frekuensi Nonton TV Sama Internet Itu Sekarang Itu Tinggian Yang Tinggian Yang Internet Apalagi Internetnya Udah Ada paket Unlimited Pakai Youtube Udah Masih Ngasasnya Youtube Karena Segala Sesuatu Informasi Sekarang Udah Youtube TV Sekarang Sudah Streaming Ada Televisi Radio Itu Sudah Streaming Semua Jadi Itu Nanti Akan Tergerus TV TV Kayak itu Nanti Akan Hilang Dulu Warnet Dulu Warnet Sebelum Warnet Itu Wartel Tahun Berapa Itu Dulu Ada Wartel Warung Telekomunikasi Wartel Atau Istilahnya TUT Telepon Umum Tunggu Jadi Telepon Umum Tunggu Istilahnya Jadi Masukkan Koin Dulu Dulu Masukkan Koin Kan ada salah Berapa Seribu 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 Atau Seratus Seribu Nanti Kita Bisa Telepon Berapa Tiga Menit Atau Empat Menit Atau Kalau Yang Telepon Umum Tunggu Nanti Billingnya Terakhir Tapi Kalau Di Telepon Umum Tunggu Yang Misalkan Kayak Di Tempat Umum Itu Masukkan Koin Atau Yang Menggunakan Kartu Kartu Semacam Kartu Nanti Dimasukkan Berapa Bosa Nanti Kalau Habis Nanti Dia Akan Dilubangi Step Ada Tembolong Sampai Habis Sampai Berteranya Sampai Kartunya Dimasukkan Baru Kita Bisa Telepon Nanti Kalau Misalkan Pakai Koin Sudah Mau Habis Waktunya Nanti Teleponnya Akan Bunyi Dudut Dudut Nanti Disuruh Masukkan Koin Lagi Klub Masukkan Koin Lagi Nanti Suaranya Itu Hilang Jadi Masih Seperti Itu Mungkin Anda Masih Sudah Masih Mengalami Atau Tidak Telepon Umum Tunggu Di Wartel Setelah Itu Kemudian Muncul Handphone Dulunya Handphone SMS Dulu Muncul SMS Muncul MMS SMS Tapi MMS Tidak Tidak Begitu Populer Multimedia Message Service Jadi Kita Bisa Mengirimkan Gambar Lewat MMS Kemudian SMS Handphone Setelah Itu Handphone SMS Partel Mulai Tutup Karena Sudah Ada Model SMS Walaupun SMS Mungkin Masih Mahal Tariknya 350 Per SMS Kemudian Lambat Laun Muncul Ada Ada Sebelumnya Bukan WA Munculnya Sebelumnya Itu Ada Ada Namanya Istilahnya Blackberry Sebelum WA Itu BPM Blackberry Blackberry Messenger Tapi Itu Satu Aplikasi Yang Dikemas Dalam Satu Hardware Terus Kemudian Habisi BPM Muncul Macem-macem Ada WA Ada Telegram Ada Macem Tinggal Kuat-kuatan Mana yang Kuat Sekarang Dari Itu Dengan Perkembangnya Itu Ya sudah Sekarang Semuanya Itu Wartel Terus Ada Warnet Warnet Itu Ada Sekarang Warnet Sudah Tidak Ada Ilang Paling Sekarang Warnet Berubah Menjadi Game Center Menjadi Game Center Online Nah Itu Kebutuhan-kebutuhan Bandwidth Ini Sekarang Sudah Beralih Fungsi Seperti Ini Dan Ini Sangat Membutuhkan Kebutuhan Baik Untuk Transfer File Tick Up Translation Proses Email Email pun Sekarang Sudah Daran Males Biasanya Email Bacanya Lama Email Mengirimnya Lama Paling Cepat WA WA Begitu Kirim Datanya Pakai WA Sudah Langsung Diterima Ketika Itu Juga Nanti Ada Munculnya Centang Satu Centang Dua Ini Sudah Dibaca Kayak Mahasiswa Kalau Ngirim Apa Namanya Tugas Ataupun Apa Yang Lainnya Itu Kirim Lebih Cenderung Ngirimnya Lewat Apa WA Dibandingkan Lewat Email Kalau Dulu Masih Pakai Email Email Mungkin Belum Tentu Dosennya Buka Saat Ini Tapi Kalau WA Langsung Begitu Ini Pasti Buka Buka Kemudian Ethernet 802.3 Ini Kinerja Lain Ethernet Media Bersama Yang Bisa Dipengaruhi Cara Negatif Oleh Faktor Faktor Seperti Ini Pengiriman Broadcast Ethernet Kemudian Metode Aksesnya Metode Aksesnya Metode Aksesnya Disini Menggunakan Apa Care Sense Multiple Akses Apa Dia Mendeteksi Istilahnya CSMA Ini Metode Untuk Mendeteksi Tabrakan Sehingga Dia Memungkinkan Hanya Satu host Yang Mengirimkan Reda Satu Waktu Kemudian Aplikasi Multimedia Dengan Kebutuhan Bandwidth Yang Lebih Tinggi Video Dan Internet Ini Juga Latensi Latensi Ini Waktu Latensi Ini Ini Waktu Latensi Perangkat Tambahan Yang Ditambahkan Oleh Extensi Land Yang Menggunakan Deepiter Jadi Latensi Nanti Mungkin Ada Berjelas Latensi Kemudian Health Duplek Ethernet Ini Dalam Kondisinya Dalam Desain Ini Ini Misalkan Ethernet PCA Disini Ini PCB Sebetulnya Disini Dia Menggunakan Hanya Transmit Sama Receive Jadi Transmit Ini Dia Mengirimkan Paket Kemudian Receive Ini Dia Menerima Paket Tapi Disini Antara Transmit Sama Receive Ini Bergantian Karena Dia Health Duplek Jadi Digantian Transmit Ngirim Dulu Habis Itu Setelah Ngirim Ini Ngirim Gantian Ini Ngirim Lagi Jadi Health Duplek Gantian Jadi Kayak Rail kereta api Itu ya Rail kereta api Yang Tunggal Itu Hal Duplek Tapi Sekarang Rail kereta api Sekarang Sudah ganda Rail kereta api Ganda Sehingga Sehingga Bisa Bisa Bersimpangan Langsung Jadi Itu Contohnya Jadi Antara Transmit Sama Receive Ini Bergantian Ini Kemacetan Jaringan Ini Karena Kebutuhan Dan Kebutuhannya Ini Tidak Berimbang Antara Kebutuhan Lebih Besar Daripada Bandwidth Nah Ini Latensinya Latensi Tadi Latensi Ini Keterlambatan Atau Waktu Yang Dibutuhkan Frame Atau Paket Untuk Melakukan Perjalanan Ke Satu Stasiun Sumber Ketujuan Akhir Jadi Paket Jadi Misalnya Dari PCA Ke PCB Nah Ini Latensinya Berapa Biasanya Kalau Kita Lihat Dari Sini Biasanya Kalau Misalnya Kita Pink Misalkan Pink Disco Dot Kom Nah Disini Latensinya Berapa Disini Dimana Latensi Ini Temenya 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 Ini Semakin Kecil Semakin Bagus Jadi Disini Rata-rata Rata-rata Trip Mel Jadi Rata-rata Minimumnya Minimumnya Sekian Maksimum Sekian Rata-rata Paketnya Dikirim Jadi Kalau Misalkan Kita Nge-pingnya Ke Lokal Ya Ping Lokal Host Nah Disini Waktunya Disini Lebih Kecil Lagi Kurang Dari Satu Milisecond Jadi Bahkan Disini Minimumnya Nol Nol Milisecond Maksimumnya Juga Nol Rata-rata Nol Milisecond Ini Bagus Jadi Bukannya Kalau Ini Kecil Ini Jelek Bukan Kalau Ini Kecil Malah Lebih Bagus Ini Kecil Malah Bagus Ini Lebih Bagus Ini Kebetulan Saya Nge-pingnya Ke Lokal Jadi Ke Komputer Saya Sendiri Disini Latensinya Waktunya Dibutuhkan Tidak Terlalu Lama Beda Dengan Ini Saya Nge-ping Ke Cisco Mungkin Nge-ping Ke Google Beda Lagi Nah Disini Berapa 25 Lebih Lebih Cepat Timenya Waktunya 25 Milisecond Beda Dengan Dengan Ini 225 Milisecond Ini Lebih Cepat Google Jadi Ini Waktu Yang Dibutuhkan Jadi Ini Bisa Dihitung Dihitung Antara bandwidth Kebutuhan Kemudian Waktunya Nah Ini Juga Ya Transmission Time Ini Waktu Bit Atau Waktu Slot Satuan Waktu Dasar Dimana Satu Bit Ini Dapat Dikirimkan Jadi Anggar Perangkat Elektronik Atau Optik Ini Mengalir Dia Menggunakan Satuan Bit Jadi Menggunakan Biner 0 1 Atau Durasi Minimal Aktif Bit Aktif Atau Non Aktif Dan Waktu Transmisi Disini Ini Sama Dengan Jumlah Bit Jumlah Bit Yang Akan Dikirim Ini Dikalikan Waktu Bit Untuk Teknologi Tertentu Jadi Teknologi Tertentu Tergantung Teknologinya Mau Menggunakan Apa Kalau Misalkan Dia Menggunakan FO Beda Lagi Nanti Menggunakan Yang Pas Ethernet Beda Lagi Gigabit Ethernet Beda Lagi Mungkin Nanti Kalau Ada Waktu Nanti Cara Menghitung Ini Juga Ada Bisa Kemudian Ini Manfaat Menggunakan Repeater Repeater Selain Repeater Itu Sebagai Penguat Repeater Namanya Repeater Menguat Menguat Sinyal Ini Selain Dia Apa Namanya Manfaatnya Repeater Ini Yang Fungsinya Adalah Ini Repeater Longer End End To End Distance Jadi Dia Akan Memungkinkan Memper Anjang Memperluas Memperluas Jaraknya Antara End To End Tidik Tidik Awal Dan Tidik Akhir Jadi Dia Akan Memperluas Kemudian Yang Kedua Adalah Dia Meningkatkan Mengurangi Mengurangi Collusion 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 Apa Tabdakan Jadi Mengurangi Tabdakan Karena Dia Akan Tersegmentasi Tersegmentasi Jadi Collusion Yang Ada Disini Collusion Ada Yang A B Kemudian C Collusion Hanya Terjadi Di A Saja Hanya Terjadi Di B Saja Dan Terjadi Di C Saja Kalau Terjadi Collusion Kemudian Juga Mengurangi Broadcast Domain Ini Juga Sama Broadcast Domain Hanya Terjadi Pada Disini Saja Disini Nanti Lebih Sedikit Jadi Dia Akan Mengurangi Kemudian Yang Full Duplek Kalau Tadi Full Duplek Jadi Kalau Full Duplek Dia Antara Transmit Sama Receive Ini Bersamaan Jadi Transmit Ini Yang Transmit Ini Yang Receive Ini Yang TX TX Ini Yang RX RX Receive Ini Yang Kalau Ini Kebalikannya Ini TX Ini RX Jadi Ini Yang Mengirim Ini Yang Menerima Ini Mengirim Ini Menerima Jadi Antara Transmit Receive Baik Untuk Kecepatan 10 Ataupun 100 MPPS Sama Jadi Di Komputer Kita Sebenarnya Kita Bisa Setting Juga Duplek Full Duplek Itu Ada Jadi Di Komputer Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Lihat Bisa Juga Di Komputer Kita Itu Kalau Masuk Di Komputer Kita Masuk Masuk Di Mana Kontrol Panel Kemudian Masuk Di Sistem Kalau Lihat Sistem Bukan Kalau Sistem Kontrol Panel Device Ya Device Device Manager Kita Kita Bisa Ngelihat Itu Bisa Ngelihat Apa Namanya Bisa Ngelihat Aktivitasnya Di Sistem Ini Saya Buka Dulu Ini Maksudnya Di Di Mana Kontrol Panel Kemudian Nanti Dimasuk Device Device Printer Di Bagian Device Manager Nah Ini Jadi Di Sini Kita Bisa Lihat Mungkin Di Bagian Tapi Saya Tidak Bisa Ngubah Ngubah Kalau Ngubah Ngubah Nanti Koneksinya Putus Nah Disini Mungkin Saya Disini Bisa Ubah Yang Hanya Bisa Ngelihat Aja Ini Kemudian Properties Nah Disini Kita Masuk Di Dalam Ini Trafik Trafik Recipe Transfit ARP Level Nah Ini Speednya Ya Disini Disini Kelihatan Nah Ini Kita Bisa Setting Sebenarnya Disini Gigabit Kalau Disini Auto Negosiation Berarti Nanti Disini Dia Akan Mengikuti Dari Apa Namanya Dari Lawannya Auto Negosiation Jadi Eh Aku Mau Ngirim Data Ketempat Kamu Bisa Dapat Kecepatan Berapa Sana Misalkan 100 Ya Sudah Oke Kita Sepakat Dengan Kecepatan 100 Maka Disini Kita Dapat 100 100 Nanti Akan Ditanya Lagi 100 Kamu Apa Bisa Full Duplek Atau Hanya Hanya Duplek Jadi Kalau Misalkan Hanya Hanya Duplek Ya Sudah Nanti Kecepatannya Jadi Ada Auto Negosiasinya Tidak Serta Merta Wah Kalau Komputer Kita Sudah Sudah Pakai Yang 3 Bit Masih Kita Kencang Belum Tentu Karena Tergantung Device Yang Lainnya Device Yang Lainnya Masih Masih Menggunakan 10 Mbps Tempat Kita Yang Ikuti 10 Mbps Jadi Tidak Mungkin Kita Akan Dapat Kecepatan 1 Giga Jadi Tergantung Note Note Nya Itu Titik-titiknya Itu Dia Menggunakan 100 Atau 10 Atau 1 3 Kemudian Segmentasi Lain Segmentasi Ini Memungkinkan Kemacetan Jaringan Dikurangi Secara Signifikan Dalam Setiap Segmen Jadi Dia Dia Akan Membatasi Mengurangi Collusion Jadi Kalau disini Dia terjadi Collusion Domain Disini Juga Collusion Domain Satu Collusion Domain Dua Collusion Domain Tiga Jadi Kita Bisa Membatas Ini Yang mode Bridge Jadi Segmentasi Line Segmentasi Line Dengan Bridge Jadi Segmentasi Line Dengan Bridge Jadi Disini Bisa Segmentasi Satu Segmentasi Dua Segmentasi Tiga Empat Jadi Dia akan Terbagi Baginya Jadi Dia mengurangi Latensinya Di sini Increase Latensi On the Network Poin Yang Kesini Jadi Dia akan Mengurangi Latensinya Ini Mode Mode Bridge Kemudian Dengan Router Sama Bisa Segmentasi Dengan Router Hanya Bedanya Di sini Tinggal Kita Ganti Aja Cuman Bedanya Kalau Bridge Mungkin Di sini IP Network Sama Satu Kelas Tapi Kalau Bridge Di sini Bisa Beda Beda C1 Ini Menggunakan Menggunakan Contoh Kata Menggunakan Network Kelas B Network Ke 0 Yang Ini Mungkin Kelas B Network Ke 5 Misalkan Ini Kelas B Network 7 Ini Kelas B Network Berapa Bisa Beda-beda Tergantung Dari Konfigurasi Interface Ada di Sini Kemudian Menggunakan Switch Ini Memungkinkan Lagi Ini Yang Paling Lebih Efesien Lebih Murah Dan Konfigurasinya Juga Lebih Mudah Jadi Kita Bisa Mesegmentasi Dengan Ini Bisa Kita Kelompokkan Mungkin Kelompok Ini Grup Satu Di Ini Dengan Ini Bisa Berkomunikasi Ini Misalkan Dua Ini Dua Ini Bisa Berkomunikasi Ini Nanti Tiga Ini Dengan Tiga Jadi Ini Seolah-olah Akan Membentuk Lens Sendiri Ini Nanti Dia Akan Membentuk Lens Sendiri Dia Saling Berkomunikasi Ini Sendiri Kemudian Ini Dengan Ini Juga Sendiri Ini Bisa Jadi Bisa Terbagi Tergantung Nanti Pengaturan Di Switch Di Sini Walaupun Dia Secara Fisik Satu Switch Tapi Dia Secara Logiknya Dia Disitu Akan Bisa Terbagi-bagi Banyak Switch Itu Namanya V-Lens Virtual Lens Kemudian Lens Switching Basic Konsepnya Seperti Ini Jadi Mengaktifkan Di Dikit Akses Hanya Bisa Ini Saja Yang Garis-garis Putus Ini Saja Atau Dia Juga Akan Mengeliminasi Mengeliminasi Berapa Karena Keterbatasan Bandwidth Misalkan Oh Ini Tidak Belih Akses Nah Ini Lensuit Operasinya Jadi Komputer A C B Disini Dia Akan Berkomunikasi Data Dari B Ke A Maka Dia Komunikasinya Lewat Port 3 Dan Port 4 Sementara Port 1 2 Dia Tidak Akan Dilalui Disini Gambarnya Adalah Stasiun Disini Komputer A B Disini Interface Interface 1 2 3 4 Ini 3 Disini Maka Komunikasinya Disini 3 Sama 4 Ini Untuk Switch Layernya Jadi Keuntungannya Dengan Data Link Disini Ini Hardware B Switch Kemudian Wirespeed Performanya Kemudian High Speed Levelitinya Low Latency Kemudian Dia Juga Menggunakan Mekadress Ini Biaya Yang Paling Murah Pakai Switch Jadi Kalau Implementasi Di Lapangan Ini Yang Paling Murah Dibandingkan Dengan Ini Tapi Memang Disini Masuknya Beda Ini Data Link Kalau Ini Masuk Ke Network Switching Tapi Disini Fasilitasnya Juga Tinggi Ada Security Ada TOS Ada Block Counting Kalau Yang Lainnya Sama Low Per Cost Pot Per Cost Kemudian Low Latency Juga Sama Kemudian Untuk Switching Ini Ada Dua Metode Ada Metode Cut Trout Trout Sama Store And Pro Bedanya Apa Disini Kalau Yang Cut Trout Ini Frame Ini Akan Dikirim Akan Dikirim Ini Sebelum Dikirim Lewat Switch Ini Sebelum Frame Diterima Jadi Akan Dikirim Akan Dipotong Potong Namanya Saya Cut Jadi Kalau Misalkan Ini Datanya Datanya Itu Akan Dikirim P Paket Paket Jadi Dia Ngirim Tidak Utuh Jadi Dia Akan Dikirim Berdasarkan Paket Tapi Beda Dengan Store And Forward Dia Akan Komplet Dulu Frame Komplet Baru Diterima Sebelum Di Apa Namanya Frame Komplet Diterima Sebelum Di Forward Sebelum Diteruskan Jadi Ini Disini Dia Akan Terima Utuh Dulu Terima Utuh Dulu Misalkan Seperti Misalkan Ada Tiga Paket Jadi Utuh Baru Diterima Memang Ini Agak Berat Jadi Misalkan Kita Ngirimkan Paket Besar Lama Kemungkinan Terjadi Kegagalan Ini Sangat Tinggi Kalau Ini Tidak Karena Dia Akan Dikirim Berdasarkan Paket Paket Ini Besar Ibaratnya Gini Misalkan Saya Ngajar Dalam Satu Kelas Kemudian Di Kelas Itu Ada Mahasiswa Ada A Katakanlah A B C D E F G A Sama B Itu Komunikasi Berkomunikasi Sendiri Saya Sederang Menterangkan Dia Berkomunikasi Sendiri Kemudian Yang lain Juga Berkomunikasi Sendiri Yang lain Berkomunikasi Akhirnya Apa Komunikasi Di dalam Satu Kelas Itu Akan Menimbulkan Interfrensi Dan Satu Sama Yang Lain Sehingga Akibatnya Apa Dia Akan Semakin Mengeraskan Volumenya Sama-sama Akan Mengeraskan Volumenya Saling Keras-kerasan Volumenya Dalam Satu Kelas Mungkin Kalau Anda Dulu Pernah Di SMA Sekolah Bangku Sekolah SMA Ataupun SMK Itu Kan Seperti Itu Sehingga Apa Akibatnya Percakapan Atau Komunikasi Kita Atau Yang Lainnya Itu Saling Tidak Terdengar Sehingga Tidak Terjadi Efektif Akhirnya Apa Ya Sudah Sama-sama Tidak Tau Sudah Langsung Biar Biasanya Terus Pada Komentar Pada Sss Diam Diam Akhirnya Itu Sama Seperti Ini Komputer Komputer Disini Juga Sama Pada Saat Disini Saling Mengirimkan Komikasi Ini Kalau Kita Menggunakan Seed 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 Akan Menimbulkan Sehingga Dia Tidak Bisa Jadi Akan Terlalu Banyak Tabrakan Jaringan Jadi area Jaringan Dimana Frame Berasal Dari Tabrakan Ini Sebut Collision Jadi Ini Collision Seperti Nah Ini Ini Nanti Nanti Adalah Untuk Konfigurasi Yang Apa Namanya Suite Ya Konfigurasi Suite Yang Akan Kita Pakai Untuk Minggu Depan Jadi Minggu Depan Nanti Kita Akan Coba Menggunakan Ini Jadi Kalau Ini Saya Pakai Disini 2960 Jadi Nanti Disini Ini 2960 2960 Ya Ini Kemudian Laptop Laptop Ya Kemudian Disini Nanti Kita Hubungkan Ya Kita Hubungkan Disini Bisa Menggunakan Table Kemudian Pakai Console Nah Nah Seperti Ini Ya Kurang Lebihnya Seperti Ini Nanti Untuk Setting Ya Untuk Konfigurasinya Dan Nanti Untuk Kita Minggu Depan Kita Akan Mempraktekan Ini Tapi Kita Akan Lihat Dulu Disini Untuk Cara Memverifikasi Cara Memasukkan Ke Dalam Apa Namanya Sini Ini Sebenarnya Sama Kita Menggunakan Terminal Kalau Mungkin Saya Saya Apa Namanya Saya Besarkan Tampilannya Supaya Tempat Anda Kelihatan Nah Ini Kayak Kelihatan Nah Ini Kurang Nah Ini Saya Ubah Dulu Ini Terlalu Terlalu Besar Kelihatan Nah Nah Ya Ini Disini Untuk Mode Terminalnya Nah Ini Mode Terminalnya Jadi Disini Mode Terminalnya Disini Ya Ini Tampilannya Nanti Ini Tampilannya Ini Jadi Sama Seperti Kalau Kita Mengkonfigurasi Apa Namanya Router Jadi Disini Ada switch Kalau disini Modelnya Switch Untuk Mengaktifkan Kita Nanti Tutup Sama Kita Ketikkan Enable Enable Jadi Masuk Seperti Ini Tampilannya Tampilannya Nanti Masuk Seperti Ini Kemudian Misalkan Kita Nanti Mau Melihat Config So Running Config Isinya Ini Tapi disini Belum Belum Terkonfigurasi Semua Ini Host Namanya Masih Switch Nanti Bisa Kita Ubah Nah Disini Ada Switch Kemudian Nanti So Villain Villain Nah So Villain Disini Masih Satu Masih Satu Masih Satu Villain Villain Masih Tergabung Satu Ini Aktif Nanti Villain Apa Namanya Port Satu Sampai Dengan 24 Disini Dan Gigabit Satu Sama Dua Ini Masih Dalam Satu Villain Artinya Ini Masih Bisa Dikatakan Satu SIDHUB Nanti Bisa Dibagi Lagi Disini Misalkan Ini Misalkan Saya Buat Misalkan Ini Contoh Dulu Contoh Misalkan Configure Configur Configur CNF Config Terminal Kemudian Interface Misalkan Saya kasih Nama Villain 2 Villain 2 Interface Interface Villain 2 Kemudian Misalkan Untuk Interface Kita Mau Setting IP IP Address 192.168.1.255.0 Kemudian No Shutdown Exit Kemudian Coba Kita Lihat Exit So Villain Nah Disini Villain Nomor 2 Villain 2 Sudah Sudah Belum Ada Tadi Baru Nama Villain Jadi Ini Kasih Nama Villain Jadi Villain Belum Ada Kalau Mau Dilihat Ini So Configure So Running Config Ini Nanti Kelihatan Villain Api Villain Ini Kelihatan Nah IP Interface Villain Juga Tapi Ini Belum Belum Masuk Semua Kalau Misalkan Kita Join F Terminal Kemudian Interface Pass Ethernet Misalkan 0 Plus 1 Lain 3 Atau Salah Ya Nanti Besok Aja Ini Nanti Disini Kita Bisa Atur Kita Bagi Ini Mestinya Di Hapus Dulu Isinya Harusnya Di Hapus Dulu Ini Harus Di Hapus Dulu Karena Ini Defaultnya Masih Dalam Satu Villain Semua Jadi Kita Hapus Dulu Ya Kan Ini Misalkan Miris Tara Aptons Fik Kita Hapus Jadi Isinya Kita Hapus Dulu Kemudian Kita Hapus Juga Untuk Delete Villain Titik Dat Jadi Kalau Ini error Karena Tidak Ada Jadi Untuk Memastikan Saja Kalau Bahwa Itu Tidak Ada Villain Kemudian Kita Bisa Jika Nanti Disini Show Flash Ini Hanya Untuk Melihat Lihat Dulu Aja Jadi Isinya Nanti Akan Disimpan Disini Isinya Villain So Flash Jadi Kalau Ini Kemudian Apa 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 Namanya Running Config Running Config Isinya Seperti apa Ini Tadi Sudah Kita Hapus Ya Kemudian Coba Show Villain Lagi Nah Show Villain Tapi disini Karena Masih Tadi Saya Tidak Bisa Setting Villain 2 Karena Disini Masih Aktif Ya Tapus Villain Default Default Nah Nanti Kita Bisa Atur Bisa Kita Atur Villain Villain Seperti Apa Ya Kalau Contohnya Yang Sudah Ada Ya Mungkin Ini Ya Yang Sudah Ada Contoh Contohnya Misalkan Villain Villain Praktek Mungkin Nanti Kita Bisa Mempraktekan Seperti Nah Ya Jadi Disini Ada Villain 100 Ada Villain 200 Ada Villain 100 Ini Yang Nanti Warnanya Kuning Ini Dia Bisa Saling Berkomunikasi Jadi Yang Warnanya Kuning Kuning Itu Nanti Bisa Saling Berkomunikasi Ya Nanti Mungkin Nanti Besok Kita Nanti Akan Mempraktekan Tapi Besok Belum Ini Dulu Ya Besok Kita Akan Mempraktekan Untuk Connect Villainnya Lewat Konsol Atau konsol Kedua Nanti adalah Lewat Telnet Kemudian Yang ketiga Menggunakan SSR Jadi Kita Hanya Memainkan Satu Komputer Ini Belum Kita Main Secara Global Seperti Ya Dan Nanti Ada Yang Namanya Spanning Tree Seperti Apa Ini Sweet Hub Digabung Seperti Ini Muter Kayak Ini Tidak Mungkin Looping Ya Karena Dia Nanti Ada 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 Untuk Mendeteksi Supaya Dia Tidak Looping Ya Nanti Bejelah Nanti Untuk Minggu Depan Aja Untuk Prakteknya Langsung Jadi Nanti Minggu Depan Kita Masuk Ini Baru Hanya Initial 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 Aja Mendeteksi Yang Namanya Initial Initial Ya Berarti Kita Hanya Cara Mengkoneksikan Bagaimana Ini Nanti Mungkin Anda Kalau Sudah Menginstall Paket Reset Anda Bisa Mencoba Ini Dulu Buat Topologi Menggunakan Suite Serinya Ini Dan Laptop Kemudian Nanti Dilakukan Menghapus Ya Menghapus Dulu Menghapus Konfigurasi Suite Kemudian Cara Reboot Juga Reboot Suite Ketika Nanti Reload Ini Nanti Perintah Paket Reload 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 Karena Di Suite Itu Tidak Ada Tombol On Off Kalau Anda Lihat Itu Di Suite Hub Itu Tidak Ada Tombol On Off Jadi Dia Bisa Membooting Ulangnya Dengan Menggunakan Perintah Reload Kemudian Cara Memperifikasinya Ini Cara Konfigurasinya Tadi Yang Sudah Saya Dimuklkan Laptop Desktop Terminal Kemudian Ini Menghapus Konfigurasi Suite Yang Tersimpan Ini Tadi Kemudian Menghapus Konfigurasi VLAN Suite Jadi Pertama Kali Kita Harus Memastikan Bahwa Itu Tidak Ada Konfigurasinya Dulu Karena Dia Tidak Bisa Menimpa Harus Dihapus Dulu Jadi Ini Kalau Misalkan Dia Muncul Error Ini Karena Dia Memang Tidak Ada File Berarti Kosong Beda Dengan Yang Ini Berarti Disini Sistem Enviram Ini Statusnya Penghabusannya Komplet Kemudian Ini Adalah Show Flash File Isinya Disini Tidak Ada Tanggalnya Konfig Text Ini Statusnya R Read Write Kemudian Bisa Juga Disini Show Flash Kalau Sudah Ada Isinya Nanti Ada Muncul Seperti Ini Filen Cut Jadi Ini Berarti Sudah Ada Konfigurasinya Tapi Kalau Tidak Ada Ini Filen Cut Berarti Tidak Ada Jadi Ini Perhatikan Di atas Terdapat Konfigurasi Filen Disimpan Di dalam File Filen Cut Jadi Kalau Ada Ini Jadi Kalau Kita Mau Mengamankan Ya Ini Dicopy Filen Datinya Dicopy Keluar Nanti Bisa Distort Ini Untuk Memverifikasi Ini Tadi Verifikasi Show Running Konfigurasi Kemudian Show Filen Hasilnya Adalah Ini Hasil Default Sebelum Dikonfigurasi Akan Seperti Ini Defaultnya Dia Masih Dalam Satu Filen Semuanya Masih Bisa Terhubung Tapi Nanti Kalau Sudah Dibagi Bagi Tidak Akan Bisa Berkomunikasi Satu Sama Yang Lain Tidak Akan Berkomunikasi Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Untuk Minggu Depan Kita Coba Prakteknya Untuk Konfigurasi Ini Menggunakan Apa Namanya Koneksi Ini Menggunakan Konsol Setting Konsol Kemudian Setting Nanti Pakai Telnet Telnet Kemudian Satunya Lagi SSJ Ini yang akan kita Praktekan Minggu depan Yang kita Praktekan Minggu depan Praktek Ini Nanti Menggunakan Pakai Reset Ya Walaupun Praktek Yang Praktek Saya Syukur Nanti Anda Kalau Yang punya PC Di rumah Atau Bisa Sambil Mengikuti Anda Bisa Buka Dua Layar Di suite Jadi Anda Bisa Mengikuti Juga Apa Namanya Praktek Saya Mengikuti Atau Nanti Di Akhir Juga Bisa Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Sore Ini Dan Sekali Lagi Saya Ingatkan Untuk Yang Belum Mengumpulkan Ujian Tengah Semester Ujian Tengah Semester Batasnya Nanti Malam Ini Baru Ada Lima Yang Sudah Mengumpulkan Batasnya Nanti Tengah Malam Jam 23 59 Ini Saya Ingatkan Lagi Karena Disini Yang Hadir Cukup Cukup Banyak Yang Hadir Kalau Tadi Pas Di Awal Tadi Kan Saya Menginformasikan Mungkin Masih Hanya Beberapa Orang Saja Yang Hadir Ini Sudah Ada Berapa Yang Hadir 12 Sama Satunya 9 Sekitar 20 20 Sudah Hadir Kalau Tadi Cuman Baru 2 Atau 3 Nah Ini Saya Mengingatkan Untuk Ujian Tengah Semesternya Batas Akhirnya Adalah Nanti Malam Nanti Malam Jam 23 35 Lebih Lebih Baik Dikirimkan Terlambat Tidak Apa Mungkin Besok Kalau Belum Sempet Tapi Kalau Ada Kendala Masalah Teknis Dalam Hal Pengirimannya Bisa Disampaikan Ya WA Pak Saya Ada Kendala Saya Belum Bisa Ngirim Saya Kesulitan Ngirimnya Itu Bisa Juga Atau Mungkin Ada Kendala Yang Lain Lebih Baik Diutarakan Daripada Nanti Nilainya Kosong Eman Jadi Nilainya Kosong Saya Nanti Nilainya Ujian Tengah Semester Kosong Nilai Belum Saya Kesih Nilai Kosong Tapi Begitu Nanti Ujian Tengah Semester Terisi Baru Nanti Nilainya Muncul Misalkan Jadi Tolong Diperhatikan Untuk Kerjasamanya Ada Mengumpulkan Saya Menilainya Juga Enak Oh ada Tugas Ini Ujiannya Ada Di Kumpulkan Perangkatan Nyonto Nyonto Yang Ini Bisa Dikontak Ganti Okterbian Dimas Setiawan Eko Suprianto Makanya Saya Minta Untuk Ditulis Tangan Kalau Mainnya Copy Paste Enak File Mana Diganti Jenengedok Tapi Kalau Tulis Tangan Anda Ada Usaha Untuk Nulis Tangan Dulu Tidaknya Dengan Menulis Itu Anda Nanti Akan Teringat Entah Kapan Pasti Akan Teringat Oh Ya Dulu Itu Pernah Ya Konfigurasi Itu Yang Namanya Pembelajaran Seperti Pembelajaran Itu Kalau Yang Saya Utamakan Adalah Prosesnya Bukan Hasil Akhirnya Tapi Prosesnya Selama Prosesnya Benar Maka Tinggal Itu Saat Atau Mungkin Nanti Besok Anda Pas Kerja Itu Capaiannya Nanti Disitu Yang penting Pokoknya Prosesnya Benar Dulu Prosesnya Benar Maka Capaiannya Tinggal Nunggu Waktu Itu Masalah Waktu Saja Capaian Tapi Tapi Kalau Prosesnya Sudah Ya Sudah Sampai Kapanpun Ya Salah Terus Tapi Kalau Prosesnya Sudah Benar Tinggal Waktu Yang Membuktikan Nanti Prosesnya Benar Oke Mungkin Itu Saja Pertemuan Sore Ini Mungkin Nanti Bisa Disambung Untuk Pertemuan Minggu Depan Untuk Praktikum Ini Apa Namanya Setting Console Internet Dan SS Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Nanti Bisa Ditanyakan VA Ataupun Nanti Kalau Di Live Set Ini Mungkin Sudah Agak Terlambat Nanti Saya Bacanya Kalau Disini Sudah Tidak Ada Yang Ditanyakan Yang Tanya Yang Nanti Bisa Ditanyakan Ya WA Group Di Capri Juga Tidak Apa Oke Ya Mungkin Itu Saja Terima Kasih Sampai Ketemu Di Minggu Depan Dan Mohon Maaf Kalau Ada Tutur Kata Yang Salah Atau Mungkin Menyinggung Tapi Semuanya Itu Tidak Lebih Untuk Kemajuan Kita Bersama Oke Terima Kasih Selamat Malam Selamat Beraktifitas Selainnya Selamat 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 Selamat